Pernyataan Sikap Komunitas Adat Tidung Kabupaten Nenukan Satu, bahwa kami sangat mengutuk dan keberatan atas pernyataan Idi Mulyadi dan kawan-kawan Yang mengatakan Kalimantan hanya tempat jin buang anak, tempat putih lanak dan genderowo Pungkuninya hanya monyet Dua, bahwa Kalimat ini adalah mengandung unturan kebencian yang menghina kami suku asli Kalimantan Maupun suku lain yang dibukin di pulau Kalimantan Tiga, bahwa kami mengharapkan pihak Kepolisian Republik Indonesia dapat menangkap Dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada Idi Mulyadi dan kawan-kawan Karena nyata-nyata pernyataannya dapat menyebabkan keresahan Yang menimbulkan perpecahan, kebersamaan, persaudaraan antar masyarakat Indonesia Khususnya di pulau Kalimantan Empat, bahwa selain dituntut hukum negara Republik Indonesia Edi Mulyadi dan kawan-kawan juga harus dihadapkan pada sidang adat Dayak Yaitu suku asli Kalimantan Kelima, kami komunitas masyarakat adat Tidung Kabupaten Nenukan Senantiasa menjaga kondusivitas, ketentraman, kedamaian Bersama komunitas masyarakat suku lainnya Di dalam perbedaan suku Di dalam perbedaan ras Dan di dalam perbedaan agama Demi keutuhan negara Republik Indonesia Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sebenarnya Untuk menjadi perhatian semua pihak BINUSAN 26 Januari 2022 Hujjah huyia Hujjah huyia Hujjah huyia Hujjah huyia Hujjah huyia Terima kasih telah menonton!